Hey, halo Sobat Abes! Hari ini kita akan memasang plin lantai untuk lantai SPC yang sudah pernah kita pasang sebelumnya. Ayo bikin sendiri! Oke Sobat Abes, melanjutkan proyek pembuatan renovasi kamar kemarin ya. Jadi pertama itu kita sudah buat plafon, kemudian kita sudah ngecat kamarnya, lalu sudah dipasang SPC lantai dari tako kemarin. Dan pada saat proses pemasangan SPC itu belum saya kasih plin. Plin itu adalah perantara antara lantai SPC dengan dinding. Jadi di bagian pojokan-pojokan itu kan biasanya SPC-nya itu nggak bisa mentok ke bagian pinggir. Karena memang lantainya dengan dinding itu tidak siku dan dindingnya kadang juga bergelombang. makanya kita akan bikin plin tersebut. Jadi seperti list gitu ya yang menutupi antara celah-celah antara si lantai dan juga si dinding tersebut. Nah, untuk proses pembuatan itu saya masih memikirkan gimana caranya yang paling simpel dan paling mudah. Dan ternyata saya punya ide itu karena saya punya sisa bahan. Ini adalah material PVC foamboard dari tako. Karena saat ini saya sedang melawan proses pembuatan dipan ya. Dipannya menggunakan PVC foamboard ini dan ada sisa. Jadi sebelum dipannya masuk, saya pengen plinnya itu sudah saya pasang. Nah, nanti teorinya itu gampang aja. Tinggal kita potongin sekitar 6 cm gitu lebarnya. Nanti kita pasang miring. Setelah itu kita paku ke dinding tersebut. Lalu kita HPL-in. Dan bagian edging atasnya kita akan kasih edging PVC juga dari tako nantinya supaya tidak tajam. Nah, oke Sobat Abayis, langsung aja ya. Kita proses aja. Dan teman-teman nanti bisa lihat gimana prosesnya. Dan kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa. Nanti akan saya kasih input ke teman-teman apakah worth it atau nggak. Oke, yuk langsung aja. Sampai jumpa. Oke Sobat Abayis, setelah kita potongin. Ini saya rencananya langsung pasang di sini. Dan saya tanpa melakukan proses pengeleman sama sekali. Kalau teman-teman mau proses lem, bisa dipakein silen ataupun lem yang buat adesif untuk konstruksi ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini dindingnya kan nggak rata. Nah, beruntungnya si PVC foam board ini dia bisa lentur ya Sobat Abayis ya. Jadi nanti akan kita paku itu di bagian-bagian yang misalnya kayak gini nih. Nah, kalau bagian sini ini kan rata karena mentok sama dinding. Sedangkan kalau kita lihat di sini dia itu renggang ya Sobat Abayis. Jadi nanti kita paku di bagian sini supaya dia bisa rapat dengan dinding. Ini saya pake paku beton yang ukurannya 2 inch atau sekitar 5 sentian ya. Sobat Abayis Sobat Abayis Nah, pada bagian sebelah sini rencana saya mau taruh lemari di sebelah sini dan nanti akan mentok sama dinding. Jadi untuk bagian bawahnya saya tidak pasang full untuk plinnya. Hanya saya pasang sebagian aja yang nanti tidak akan kena lemari. Nah, ini akan kosong dan sana juga nanti akan saya potong sedikit sehingga lemarinya bisa masuk mentok ke dindingnya. Dan sekarang kita pasang lagi di paku dulu. Sobat Abayis 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati